Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial sekaligus ikut meramaikan aplikasi Tempo. Aplikasi Tempo ini bisa digunakan untuk merubah foto menjadi video keren. Biasanya untuk video ini di upload di Instagram ataupun di TikTok. Oke, langsung saja simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Syam Kapuk ini. Terima kasih. Ya, langsung saja sekarang kita buka aplikasinya. Di sini ada berbagai macam template ya, tetapi rata-rata kebanyakan gambar cewek. Jadi kalian yang cowok ya nggak banyak template ya, mungkin bisa kalian masukkan untuk foto pacar ataupun foto istri kalian. Ya, langsung saja kita pilih salah satu template, di sini template cowok yang saya pilih. Oke, salah satu contoh untuk template pengantin Jawa saya pilih. Ini dia, kemudian pilih gunakan. Pilih setuju dan teruskan. Setelah itu kita upload untuk fotonya. Nah, kita klik di sini. Berikutnya sekarang kita pilih untuk fotonya. Oke, saya pilih foto yang ini saja. Kemudian kita checklist. Lalu tunggu beberapa saat. Nah, pada proses ini biasanya banyak terjadi kegagalan ya, tergantung dari jumlah pengguna dari template ini. Kalau misalnya penggunanya sedikit, ya bisa langsung kita buat. Tetapi kalau misalnya pengguna template ini banyak, biasanya otomatis gagal. Oke, sekarang untuk prosesnya sudah mulai berjalan dan bisa kita lihat, tinggal tunggu saja hingga menjadi 100%. Nah, ini dia untuk videonya teman-teman. Mantap sekali ya. Ya, antara mirip dan nggak mirip lah. Tapi kalau dibilang, ya lumayan mirip juga. Oke, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Dan ikut-ikutan meramaikan aplikasi Tempo ya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.